Apakah kamu tahu bahwa dibalik sisi keras Trenggiling yang unik ini, tersimpan cerita evolusi yang luar biasa dari masa prasejarah hingga hari ini. Trenggiling telah beradaptasi dengan cara yang tidak terduga. Mari kita telusuri bagaimana hewan ini berevolusi selama jutaan tahun. Yang pertama asal usul Trenggiling. Trenggiling pertama kali muncul sekitar 50 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, leluhur mereka mungkin tidak memiliki sisik yang tebal seperti sekarang. Mereka lebih menyerupai mamalia pemakan serangga lainnya dengan tubuh yang lentur dan gerakan cepat. Yang kedua, adaptasi sisik pelindung. Seiring waktu, ancaman dari predator semakin meningkat dan disinilah evolusi memainkan perannya. Sisik keras yang melindungi tubuh mereka adalah hasil adaptasi yang luar biasa. Sisik ini terbuat dari keratin, zat yang sama dengan rambut dan kuku kita. Sisik ini memberikan perlindungan maksimal, sehingga mereka dapat menggulung diri untuk melawan predator. Selanjutnya, spesialisasi pemakan serangga. Namun, bukan hanya perlindungan yang membuat Trenggiling istimewa. Mereka juga berevolusi menjadi spesialis pemakan serangga. Dengan lidah yang bisa mencapai panjang hingga 40 cm, Trenggiling mampu menjangkau sarang semut dan rayap yang sulit dijangkau hewan lain. Ini adalah adaptasi luar biasa yang menjamin kelangsungan hidup mereka. Dan yang keempat, ancaman di masa modern. Sayangnya, meskipun mereka telah beradaptasi begitu baik selama jutaan tahun, Trenggiling menghadapi ancaman baru, manusia. Perburuan untuk sisik mereka dan perdagangan ilegal membuat mereka menjadi salah satu mamalia yang paling diperdagangkan di dunia. Dan yang terakhir, masa depan Trenggiling. Sekarang masa depan Trenggiling ada di tangan kita. Dengan perlindungan dan upaya konservasi yang tepat, kita bisa memastikan Trenggiling terus bertahan. Dan berevolusi. Akankah kita menjadi generasi yang melindungi mereka? Dari masa lalu hingga sekarang, evolusi Trenggiling adalah bukti ketahanan alam. Mari kita jaga mereka agar terus menjadi bagian dari sejarah bumi kita. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like, share dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.